kita pilih menu publish nah pada menu publish ini ada 3 kategori ada schedule, quick play, kemudian default composition lalu kita klik publish nah disini kita bisa mengatur schedule dari masing-masing konten mulai dari tanggal sampai dengan jam tayang kita bisa masukkan schedule nanti kita bisa pilih beberapa screen kemudian kita klik process kita bisa membuat schedule name seperti contoh jadwal konten harian kita kemudian perlu membuat sequence harian kita klik create new disini kita bisa memilih konten promo dan kita bisa pilih untuk diputar seharian penuh atau bisa disesuaikan per jamnya sebagai contoh kita buat dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam selanjutnya kita bisa buat dari jam 6 sampai jam 10 malam itu untuk konten yang lain nah kita buat juga sequence nya dengan namanya kita buat daily content nah dari daily content kita bisa pilih add to calendar kita bisa pilih setiap hari atau kita bisa pilih di tanggal-tanggal tertentu kemudian kita klik publish nah kemudian untuk masuk menu quick play ini tujuannya untuk menampilkan konten yang sifatnya sementara atau konten-konten yang tayangnya itu seperti promo misalkan promo yang diinginkan adalah di siang hari yang hanya tayang di jam 12 sampai jam 14 nah berikut ini caranya kita bisa pilih quick play kemudian kita pilih screen kemudian kita klik process nah untuk quick play name nya kita misalkan buat disini konten promo siang dengan durasinya kita set 15 menit dan akan tayang mulai dari sekarang nah kita mulai klik dan pilih assign untuk menampilkan promo selama 15 menit nah kemudian default composition adalah untuk menampilkan default content pada screen yang dimiliki kita bisa pilih toko A kemudian klik process nah untuk default composition saya memilih content promo kemudian kita klik publish kita klik assign nah content default adalah content yang akan berjalan jika tidak ada content schedule atau quick play kita klik nanti kita klikical kita klik kita klik kita klik kita klik